Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Puan-Puan-Puan, di Banda-Puan Anda berada. Selamat berjumpa kuliah dengan saya. Kita kali ini akan mencoba mengekskusi soal yang berkaitan dengan barisan geometri gitu ya. Jadi, untuk memperhatikan paku, kita langsung aja ke TKP. Di sini sudah disediakan sebuah masalah, nomor 51 ya. Di mana soal ini bisa kita download di soal simulasi cat BKN yang sudah disediakan secara online gitu tahun 2017 ya. Puan-Puan bisa searching aja gitu ya. Nih, katanya nih, jika di antara 7 dan 448, nih, jika di antara 7, berarti ada 7, ada 448. Disisipkan 5 bilangan positif. Oh, berarti kita sisipin 5 bilangan positif. Karena ada 5, kita misalkan bilangan ke-1 A, bilangan ke-2 B, bilangan ke-3 C, bilangan ke-4 D, dan bilangan ke-5 E. 5 bilangan positif, semuanya positif. Sehingga membentuk suatu barisan geometri O. Jadi, kalau begini, kita masukin ini, yang A, B, C, D, E ini, ternyata dia terjadi atau menjadi sebuah barisan bilangan geometri. Ini barisan geometri. Yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-2, ini yang ditanyakan suku ke-2, ditambah dengan U-6 adalah blah-blah-blah. Tidak, yang ditanyakan ini begini. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa barisan itu, sebetulnya, ini barisan kita mulai dari 2 ya. Barisan itu ada 2. Ada barisan aritmetika, nih, barisan aritmetika. Yang kedua itu barisan geometri. Materi ini sebetulnya sudah kita pelajari tuh. Dulu waktu kita SMP dan SMA gitu ya. Tapi kita akan rasanya langsung sarjana. Oke, nggak apa-apa nih. Aritmetika itu, nih, contohnya kayak gimana? Contoh misalkan saya punya barisan 2 yang pertama. Kemudian 4, jadi suku ke-2 jadi 6, jadi suku ke-4nya jadi 8, jadi suku ke-5nya jadi 10, dan seterusnya. Nah, kalau gametika itu, saya punya suku pertamanya 2, suku ke-2nya 4, suku ke-3nya 8, beda. Jadi beda dengan atas, ya. Suku ke-4nya 16, suku ke-5nya 32, dan seterusnya. Oh, ternyata kita perhatikan tuh. Bedanya apa? Oh, kalau aritmetika, ternyata dari suku pertama ke suku ke-2 itu ditambah 2. Ini juga sama tambah 2, ini juga tambah 2, ini juga tambah 2. Nah, kalau tambah 2 semua, maka itu bisa dipastikan. Itu adalah aritmetika. Di cirinya tuh ditambah atau dikurangi. Bisa dikurang nanti. Nah, tambah atau kurang ini disebutnya, ini selisih ini disebutnya beda. Beda atau disingkat pakai B, gitu. Nah, kalau geometri, dia dari suku pertama, dari suku ke-2 itu diapain tuh? Dia betul dikali. Kali berapa? Kali 2. Ini juga kali 2. Ini juga kali 2. Kalau semua dari awal sampai akhir kali 2, maka ini bisa dipastikan bahwa itu barisannya barisan bilangan geometri. Kalau di sini misalkan janti beda, jadi 3, nah itu bukan barisan bilangan geometri. Itu namanya pola, seperti soal-soal yang sudah kita eksklusi sebelumnya ya. Soal-soal CPNS tuh, yang pola bilangan itu. Kalau geometri mah terus semua kali 2. Nah, kali 2 ini disebutnya rasio atau R, disingkatnya pakai R. Simbolnya rasio perbandingan R. Rasionya berapa tuh? Jadi, cara mencari rasio itu adalah suku ke-2 dibagi suku ke-1 atau suku ke-3 dibagi suku ke-2. Jadi, ini dibagi ini, ini suku setelahnya dibagi suku sebelumnya gitu. Itu rasio. Nah, kita di sini, kalau mau mencari penjumlahan U2 antama U6, berarti kita harus cari tahu dulu ini berapa. Berapa nih? Apa namanya? A-nya berapa? A itu apa? A. Terus kita ketahui bahwa U1, ini kan U1. Nah, U1 itu, mau geometri, mau aritmetika, ini sebutnya kan U1. U1. U1 itu, mau geometri, mau aritmetika, nama lainnya adalah A. Nah, selalu A. A. Kayak kemarin kan, kalau aritmetika mah kan, kita bahas tuh. Kalau aritmetika nih, aritmetika nih, oke, nggak apa-apa, kita ngulang lagi ya, aritmetika. Jadi, kalau kita butuh U2, kan, cara mudah mengingatnya selalu A+, kan, itu angka berapa? 2-1. Iya, betul, gitu, 1-1 B, B aja. Kalau U3, berarti selalu A+, angka berapa? 3-1, 2-2 B. U4, sama dengan selalu A+, angka berapa? 4-1, 3 B. U5, selalu A+, angka berapa? 5-1, 4 B. Oke, gitu kan ya. Nah, itu kalau aritmetika. Kalau geometri gimana? Kalau geometri, nih, kalau geometri, ini kan rumus ON-nya gimana kemarin? A+, dalam kurung N-1, kali B. Ini rumusnya kan kemarin ya? Nah, kalau geometri, rumus UN-nya itu UN sama dengan A, kali R, pangkat N-1, gitu, rumus UN-nya B. Nih, kalau nggak mau bingung, ada cara cepetnya nih, cara cepetnya. U6, saya akan U2 dulu, selalu AR, selalu AR, angka berapa? 2, 2 x 1, 1, berarti AR pangkat 1. U3, selalu AR pangkat, angka berapa nih? 3, pangkat 1, 2, Lalu berarti U, AR pangkat 2. U6, berarti selalu AR, pangkat, angka berapa? 6, pangkat 1, 5. Nah, gitu cara mudah mengingatnya ya, jadi nggak usah mengingat rumus gini, gitu. Maka, dengan demikian ini, berarti U1 itu kan sama dengan A, ya kan? Lalu, ini U6, ini kan U7 kan, suku ke 7 ya? Suku ke berapa nih? 7 kan? Cuma kita hitung suku ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Ini U7, berarti ini sama aja dengan AR pangkat, ya betul, 6 ya, dari mana 6? 7 ke 1, 6. Oh, berarti U7-nya berapa? 448, yaudah, kita tulis. A-nya, kita sudah punya A-nya suku pertama, yaitu 7, masukin 7. R pangkat 6, karena nggak punya, berarti kita cari dulu rasionya berapa? 448 dibagi 7, jadi dia pindah ruas ke sini, jadi bagi kan, namanya R pangkat 6. Ini coret bagi ini berapa? 42 dapat bagi 7? Dapat 6 kan? 3, 28 bagi 7? Iya betul, 4 ya, sama dengan R pangkat 6. Nah, karena di sini pangkat 6, buat 64 ini berapa pangkat 6? Berapa yuk? Iya betul, 2 pangkat 6 ya, sama dengan R pangkat 6. Ini 6-nya sudah sama, coret-coret, berarti R-nya adalah 2. R-nya adalah 2. Nah, kalau kita sudah punya R, yaudah berarti kita punya ini. U2 itu kan AR, ya, ditambah. U6 itu kan selalu AR pangkat, berapa tuh? Hmm? Iya betul, 5 ya. A-nya kan sudah ada tuh 7, masukin aja 7. R-nya 2, masukin 2. Nah, tambah. A-nya 7 lagi, R-nya 2, pangkatnya 5, gitu. Itulah, ya. Tambahin nih, 14, tambah, 7 kali, 2 pangkat 5 berapa? Iya betul, 32 ya. Ini 14 ditambah, berapa nih? 7 kali 2, 14, 94, bawa 1, 22, 22, 4. Kalau kita tambahin, ternyata jadi 238. Ada nggak ada option? Oh, ada. Ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak mau begini, terlalu ribet, misalkan kawan-kawan ya, boleh kalau sudah tahu, ini 7, suku pertamanya, kemudian R-nya 2, R-nya kan, R itu kan rasio ya, selisih atau perbandingan, soalnya bukan selisih ya, perbandingan suku kedua dengan suku pertama, perbandingan dengan suku ketiga dengan suku kedua kan gitu, perbandingan suku empat dengan suku ketiga kan gitu ya, atau ini mudah-bahasa mudahnya begini, kalau sudah punya 2, R-nya kan tadi 2 ya, dari mana R tuh? Nah, ini 2, yaudah, 7 kali 2 berapa? 14, kalikan lagi 2, 28, kalikan 2 lagi, 56, kalikan 2 lagi, 112, kalikan 2 lagi, 224, bisa juga begitu kawan-kawan ya, jadi, karena dia yang ditanyakan penjumlahan suku ke N, berapa tuh? Kita pakai warna biru ya, jadi suku ke Nantai 224, suku ke 2-nya ini kan, 14, yaudah, kita jumlahin, 224 tambah 14, bisa kayak gitu juga tuh, 224 sama nggak? Sama, jadi kalau males nyetung ini yaudah, kita sudah punya U1-nya 7, rasionya 2, yaudah, kalikan, kalikan, semua kali 2, begitu, selesai deh, gitu ya, mudah ya, easy, easy deh ya, oke kawan-kawan, 4 kali itu saja yang bisa disampaikan, dan kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan dapat sedikit mengatasi kerusian-kerusian kawan-kawan, di saat mengerjakan soal A, ini yang berkaitan dengan balisan geometri, gitu ya, sehingga di sini dibuat pelan, agar nanti kawan-kawan, ketika soalnya dimodit dengan bentuk yang lain, kawan-kawan tetap bisa mengerjakannya, begitu, oke, thank you for attention, thank you for hearing, thank you for your team, see you next video, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,